Jadi bisa dapat semuanya. Sekarang kita lanjut lagi nih praktek yang berikutnya dari guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam, kita semua tahu lah Masya Allah Alhamdulillah kalau hukumnya sholat itu harus membaca surah Al-Fatihah. Betul, tidak ada sholat kecewa-baca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya kita ada alasan tertentu, mungkin salah satunya tadi masbuk atau apa segala macam, itu ketinggalan Al-Fatihah itu bagaimana hukumnya? Apakah kita harus mengulang lagi sholatnya atau bagaimana? Lanjut aja terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi guru-ku Ustaz Mulana, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri, Wahil uqadatamillisani yafqahu qawli wa ja'alli waziram min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Fatihah dalam salat, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki semuanya mewajibkan. Baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan berjamaah. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan bacaan surah Al-Fatihah disebabkan karena dalilnya apa? Faqora'u ma tayasara minal Qur'an, bacalah yang muda daripada Al-Quran. Maka kalau ditanyakan ada enggak keguguran, yakni membaca surah Al-Fatihah atau gugurnya kita membaca surah Al-Fatihah, ada misalnya dia mu'allaf, belum hafal surah Al-Fatihah, ya maka boleh diganti dengan faqora'u ma tayasara minal Qur'an, yang gampang dalam Al-Quran. Baik itu tiga ayat pendek atau satu ayat panjang menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut tiga imam yang lainnya, semuanya mewajibkan membaca surah Al-Fatihah. Nah sekarang ada perbedaan antara sholat sendiri, sholat berjamaah. Ya kan, sholat sendiri dan sholat berjamaah. Imam Syafi'i baik sendiri, imam, makmum semuanya wajib membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ada imam Malik, imam Malik wajib membaca surah Al-Fatihah hanya pada saat sholat sirriyah. Karena sholat itu ada dua, ada sirriyah, ada jahriyah. Yang mana itu jahriyah? Maghrib, isyah, subuh. Terdengar bacaan Al-Fatihahnya imam. Nah tidak pakai bismillah kalau yang tidak kunut. Tapi kalau dia pakai bismillah harus kunut. Kenapa? Karena konsistensi dalam fiqih, dalam sholatnya. Kenapa dia pakai syafi'i? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka rekat keduanya dia harus kunut. Maka subhanallah ketika membaca surah Al-Fatihah imam dalam hal jahriyah, subuh, maghrib, isyah, maka makmumnya tidak wajib baca Al-Fatihah lagi. Ditanggung sama imam. Menurut imam Malik. Imam Abu Hanifah kembali lagi. Tidak wajib lagi. Tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Baik sholatnya adalah sholat zuhur asar, ataupun maghrib, isyah, subuh. Nah sekarang dalam Al-Fatihah ada juga yang luar biasa nih. Bacaan amin. Ta'min ya. Bacaan amin dalam surah Al-Fatihah. Wairil maghubi alaihim waladzallin. Amin. Mayoritas ulama mensyariatkan untuk membaca amin. Baik imam, makmum. Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. pernah dalam riwayat mengatakan bahwasannya, bersabda bahwasannya, jikalau engkau membaca amin bersama dengan imam, bersamaan dengan para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, sebab diterimanya doa seseorang ketika dia membaca amin. Baik di luar sholat, ataupun di dalam sholatnya. Maka jangan pernah meninggalkan bacaan amin. Ketika kita sholat. Tapi kita lihat juga di negara mana kita, di Turki, sholat Jumat. Kita amin gitu ya kan. Tidak ada yang amin. Ustaz mengalami di depan sendirian. Amin kecantan. Amin. Masjid tidak ada yang amin kecuali saya. Jadi subhanallah itu bacaan amin. Karena ada juga yang, karena bacaan amin ini bukan wajib gitu ya. Namun sangat-sangat rugi jikalau ditinggalkan. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang mungkin buat jamaah Islam itu, indah yang ada di rumah, pernah mungkin sholat berjamaah, ngeliat sebelahnya atau depannya itu, macem-macem rukunya. Saya mungkin mau contohin dulu ya. Ada yang rukunya coba gini. Allahu akbar. Tangannya di sini. Gak apa, Bip? Terus ada lagi, kalau kita biasanya, Allahu akbar. Sampai sini kan? Nah ada juga saya pernah lihat gini. Allahu akbar. Di kaki. Tahan, tahan, tahan. Sampai di sini. Iya. Tangannya sampai di sini. Sampai di sini. Iya, pegel nih. Gimana tuh, Bip? Jadi sebenarnya yang benar, bahas sekarang loh nanti. Tapi nanti jangan dulu, biar contoh lupa jamaah nih. Bip, ini bukan lagi main seterap-seterapan. Kalau mau jelasin sekarang, jelasin kalau mau ntar-ntar, Bip. Jadi gimana, Bip? Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Saya udah pegel nih. Yaudah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi, menengarkan jawaban dari guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi posisinya, tangannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.